UNRIVALET MEDISIN GUT SISEN 101 BAPS 1011 LONJAKAN KULTIFASI Mengobrol iseng untuk beberapa kalimat lagi, Rongkun sebenarnya menjadi agak mengelak ketika berbicara. Ye Yuan tahu bahwa dia pasti memiliki beberapa kata yang terlalu sulit untuk diucapkan. Karena itu, dia berkata, apapun kata-kata yang kepala penatua miliki, terus terang saja. Rongkun tampak sedikit malu ketika berkata, haha, kakak muda Ye, kejadian kali ini diaduk sangat besar, banyak hal yang tidak bisa disembunyikan lagi. Tidak apa-apa kalau kamu membawa garis keturunan ras naga, hanya saja bawa token naga suci ini. Saat Ye Yuan mendengar, dia mengerti, dan membuka mulutnya untuk bertanya, seseorang datang dari klan naga. Rongkun menganggupkan kepalanya dan berkata, kepala tetua azure dragon klan, Long Zaitian, secara pribadi membawa orang-orang dan datang. Tetapi Patriark Rong Xiao memblokir mereka terlebih dahulu dengan tubuh kakak Ye Ye yang tidak ditemukan sebagai alasan. Hanya saja ini suci dragon token sangat penting, mereka kemungkinan tidak akan mau meninggalkan masalah itu pada saat itu. Artefak surgawi tertinggi klan naga, Secret Dragon token, hilang selama lebih dari 100 ribu tahun. Sekarang itu muncul kembali di alam surgawi, tidak mungkin bagi klan naga untuk tidak memiliki indikasi sama sekali. Harta karun yang tertinggal di luar adalah lelucon bagi klan naga di tempat pertama. Sekarang mereka tahu bahwa token naga suci ada di tangan Ye Yuan, mereka akan memikirkan cara untuk mendapatkannya kembali, apapun yang terjadi. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Saat ini, ada White Tiger klan yang menghalangi. Klan naga mungkin masih mengucapkan beberapa kata yang bagus. Jika Ye Yuan tidak mau menyerahkannya, mereka pasti akan menggunakan kekuatan bela diri pada akhirnya juga. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, sepertinya perjalanan ke klan naga ini adalah suatu keharusan. Lupakan saja, lakukan perjalanan. Juga saatnya senior Long Teng dan dendam klan naga untuk diselesaikan. Meskipun Long Teng belum pernah berbicara dengannya tentang sejarahnya sebelumnya, Ye Yuan juga sedikit banyak bisa menebak. Meskipun selama 50 ribu tahun telah berlalu, beberapa simpul hati, Long Teng kemungkinan masih belum bisa meletakkannya. Mendengar bahwa Ye Yuan setuju untuk pergi ke klan naga, Long Koon juga menghela nafas lega. Klan macan putih saat ini sudah dalam situasi genting. Jika Ye Yuan tidak mau pergi ke klan naga, klan macan putih pasti tidak bisa melihat dengan tangan terlipat juga. Pada saat itu, mereka akan jatuh ke dalam dilema. Saudara muda Ye, yakinlah, pergi ke klan naga kali ini, orang tua ini akan bepergian bersama Anda. Jika ada di antara mereka yang berani menyentuh Anda, mereka harus melangkahi mayat orang tua ini. Long Koon menepuk dadanya dan berkata, Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus merepotkan kepala tetua. Ye Yuan tahu bahwa Long Koon menemaninya dalam perjalanan itu kemungkinan bahwa klan harimau putih sudah lama mendiskusikannya. Karena itu, dia juga tidak menolaknya. Saat ini, Ye Yuan adalah dermawan seluruh klan macan putih. Mereka tidak dapat bertarung sampai akhir dengan klan naga, dan hanya bisa melakukannya sejauh ini. Setelah mengobrol dengan White Light untuk sementara waktu, Ye Yuan mulai menutup pengasingan untuk memulihkan diri. Dia memang menghabiskan terlalu banyak saat ini. Jika dia tidak memiliki fondasi yang kuat, dia mungkin bahkan akan langsung menjadi serak. Dia pertama kali bertahan peringkat roh tahap akhir sendiri palem melingkar surga menghancurkan palem, dan sudah terluka parah. Selanjutnya, dia memiliki 25% dari esensi darahnya diekstraksi oleh token naga suci, hampir mengeringkannya menjadi dendeng manusia. Tingkat cedera ini hampir terlalu jauh bagi banyak seniman bela diri. Bahkan jika luka mereka sembuh, yayasan dao bela diri mereka pada dasarnya juga sia-sia. Tapi ini tidak masuk hitungan untuk Ye Yuan. Faksi super seperti klan macan putih, cadangan obat roh mereka sangat berlimpah. Dia hanya perlu memulihkan luka-lukanya dan memperbaiki beberapa pil obat esensi darah yang akan dilakukan. Itu agak lambat, tetapi masih tidak sampai sejauh itu akan merenggut nyawanya. Setelah jumlah istirahat yang tepat, Ye Yuan akhirnya sepenuhnya pulih kekuatannya. Dan dalam periode waktu ini, Ye Yuan juga menerobos beberapa bidang kultivasi secara berturut-turut, langsung mencapai puncak paseles rilem. Ini sepenuhnya adalah sekuel darinya yang dengan kuat mi tulang naga purba. Ditambah lagi waktu sebulan ini, dia makan obat-obatan roh yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, wilayah kultivasinya tidak bisa dihentikan lagi, melonjak tiga tingkat. Mendapatkan jawaban Rongkun, klan naga Longzaitian juga tidak mengganggu Ye Yuan, dan benar-benar mengekang kesabarannya dan menunggunya selama sebulan. Agaknya, ini juga terlihat karena wajah klan macan putih. Sebulan kemudian, Ye Yuan meninggalkan pengasingan tetapi melihat seorang teman lama. Patriar klan naga hitam, Aolin. Berdiri klan naga hitam di antara klan naga azure identik dengan status Crimson Flame klan di klan macan putih, milik salah satu cabang yang paling kuat. Aolin telah meminta pil obat dari Ye Yuan sebelumnya. Dengan ini kesana kemari, dua orang menjadi teman yang sangat dekat. Pemahaman Ye Yuan tentang klan naga juga sebagian besar melalui Aolin. Ketika Aolin melihat Ye Yuan, dia berkata dengan emosional, Oh, adik laki-laki, saat itu ketika saya mendengar kematian Anda, kakak, saya, tidak punya makan dan minum selama beberapa bulan, dan tidak berminat untuk berkultivasi juga. Mendengar berita Anda kali ini, Penatua Broter berulang kali memohon kepada Patriar untuk melakukan perjalanan dengan kepala Penatua. Ye Yuan menghancurkan kepalan tangannya di dadanya dan berkata sambil tersenyum, Setidaknya kamu, orang tua ini, memiliki hati nurani. Tapi datang kali ini, itu bukan dengan niat baik. Ekspresi Aolin berubah sedikit kaku dan agak malu. Dia datang kali ini, mengatakannya sedikit baik adalah mengundang Ye Yuan kembali. Mengatakannya dengan jahat adalah menculik Ye Yuan kembali. Identitasnya juga sangat canggung. Adik, aku kata Aolin dengan malu. Ye Yuan terkikik dan berkata, Kamu pang tua, masih sama dengan orang bodoh yang jujur. Hanya dengan bercanda, kamu bahkan menganggapnya serius. Aolin orang ini adalah orang yang sangat tidak fleksibel. Tetapi juga agak loyal kepada teman, sangat cocok dengan temperamen Ye Yuan. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yuan tidak suka memainkan trik kecil itu. Karena itu, ia suka berteman dengan orang-orang yang terus terang. Aolin ini adalah salah satunya. Ye Yuan membantu Aolin dengan bantuan besar saat itu. Aolin ini secara alami tanpa akhir berterima kasih kepada Ye Yuan. Hanya saja sekarang, semuanya masih sama, tetapi orang-orang tidak lagi sama. Ketika Aolin melihat penampilan Ye Yuan, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam ketika dia berkata, bertahun-tahun tidak melihat, tidak berharap bahwa adik laki-laki, kamu, benar-benar mengambil penampilan ini. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, apa yang buruk tentang ini? Bagiku, itu mungkin bukan hal yang buruk. Kepala penatua, aku masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan di klan macan putih. Aku akan bepergian bersama kalian semua ke naga klan besok, apa tidak apa-apa. Long Zaitian sudah menunggu selama satu bulan, dia tentu saja tidak peduli tentang hal ini suatu hari, dan jelas tidak ada alasan untuk tidak mengizinkannya. Dia hanya bisa membuka mulutnya dan berkata, Tuan King Yunzi, token naga suci ini. Bisakah kamu meminjamkannya kepada orang tua ini untuk dilihat? Ye Yuan sedikit tersenyum dan berkata, tentu saja tidak ada masalah. Selesai berbicara, Ye Yuan langsung mengeluarkan token naga seperti tongkat api. Tekanan naga yang keluar dari token naga suci membuat Long Zaitian dan rekannya. Semua merasakan gelombang teror. Ye Yuan tidak takut Long Zaitian mencuri itu dan langsung melemparkannya kepadanya. Token naga suci sudah mengakui dia sebagai tuannya. Kecuali Long Zaitian membunuhnya, jika tidak, bahkan jika dia memiliki token naga suci, dia tidak dapat menggunakannya juga. Dan Rong Kun juga hadir. Tempat ini juga merupakan wilayah klan Macan Putih. Bahkan jika Long Zaitian dipinjamkan dua tangan, dia juga tidak bisa membunuhnya. Long Zaitian dengan ringan membelai token naga suci, seperti dia membelai kekasihnya sendiri, tidak bisa mengambilnya. Sudah lebih dari seratus ribu tahun. Token naga suci hilang selama seratus lebih dari seribu tahun. Kali ini, akhirnya kembali ke klan naga. Long Zaitian berkata dengan perubahan emosi. Arti dalam kata-katanya adalah seperti Ye Yuan sudah setuju untuk mengembalikan token naga suci. Tetapi bagaimana ini mungkin? Di dunia ini, tidak ada yang akan menyerahkan artefak surgawi begitu saja kepada orang lain, kan? Bahkan Ye Yuan juga tidak bisa melakukannya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kepala tetua sebaiknya berhenti bermimpi. Token naga suci, aku tidak akan kembali ke klan naga. Saat ini, aku tuan token naga suci. Bab seribu dua belas. Selesai berbicara, Ye Yuan diam-diam melafalkan mantra. Token naga suci sebenarnya langsung terbebas dari telapak tangan Long Zaitian dan kembali ke tangan Ye Yuan. Wajah Long Zaitian menjadi hitam. Suasana awalnya ramah segera hancur. Ji King Yun, aku memanggilmu King Yun Zi, tidak berarti kamu bisa memperlakukan klan naga bagaimanapun caranya. Mengabaikan bahwa kamu saat ini sendirian di dunia, bahkan ketika kamu masih pemuasa muda balai pengobatan raja saat itu, klan nagaku juga harus mengambil token naga suci ini. Token naga suci ini, kamu harus menyerahkannya apakah kamu mau atau tidak. Long Zaitian berkata dengan suara serius. Tapi Ye Yuan tidak terganggu sedikit pun. Sebagai gantinya, dia berkata dengan senyum tipis, jika aku tidak salah ingat, mengenai token naga suci ini, klan naga tampaknya memiliki aturan, kan? Long Zaitian tidak bisa menahan tersedak. Baru sekarang dia mengingat aturan itu. Orang yang bisa membuat token naga suci mengakui sebagai tuannya adalah pemimpin klan naga. Baru saja, Ye Yuan memanggil kembali token naga suci dengan mudah. Jelas, token naga suci sudah mengakui dia sebagai tuan. Itu untuk mengatakan bahwa Ye Yuan saat ini adalah penguasa klan naga. Ini, omong kosong apa? Bagaimana mungkin manusia bisa menjadi penguasa klan naga? Tapi masalahnya adalah, mengapa token naga suci mengakui manusia sebagai tuannya? Dimana hasil ini menempatkan mereka, para klan naga sejati ini? Tidak tahu mengapa, Long Zaitian sebenarnya menjadi marah dengan alat belaka. Melihat reaksi Long Zaitian, Ye Yuan berkata sambil tersenyum, sepertinya kepala tetua tahu tentang aturan ini. Maka mudah untuk menyelesaikannya. Mengesampingkan hal-hal lain untuk saat ini, hanya sikapmu sebelumnya, bukankah kamu harus meminta maaf padaku terlebih dahulu? Atau apakah kepala tetua berencana untuk tidak menghormati leluhurmu? Senyum tipis menggantung di wajah Ye Yuan, diam-diam menunggu permintaan maaf kepala tetua. Aolin dengan serius tidak bisa melihat lagi. Melihat Long Zaitian dalam sebuah ikatan, dia hanya bisa mengatakan kepada Ye Yuan, adik, ini. Kepala elder juga cemas untuk sesat dan tidak memiliki niat untuk menyinggung. Melihat pada wajah kakak adik, biarkan saja. Ekspresi Long Zaitian sangat jelek. Ye Yuan memegang token naga suci di tangannya setara dengan memegang regalia kerajaan. Bahkan jika dia pergi klan naga, dia juga bisa melakukan apa yang dia mau. Kecuali mereka benar-benar tidak menghormati nenek moyang mereka dan menyambar token naga suci di tangan Ye Yuan. Tapi pikirkan bagaimana mereka memperlakukan garis keturunan-garis keturunan sebagai yang paling penting dalam klan keluarga, mereka secara alami juga paling menghormati nenek moyang mereka. Membuat mereka menentang ajaran leluhur ini bahkan lebih sulit daripada mengukir daging. Long Zaitian tiba-tiba merasa bahwa token naga suci ini hanya seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan, tidak bisa naik atau turun, mati lemas. Wajah Aolin, Ye Yuan secara alami harus memberi. Karena itu, dia menganggup dan berkata, Baiklah kalau begitu, aku akan memberikan penatua kakak, kamu, hadapi hari ini. Tapi, jangan dianggap sebagai presiden, aku penguasa token naga suci. Bahkan jika kalian tidak bahagia tentang saya, Anda setidaknya harus menjaga rasa hormat di permukaan. Selama Anda tidak membiarkan saya melihatnya, namun Anda semua berbicara secara pribadi, itu urusan Anda. Ye Yuan tahu bahwa pergi ke klan naga kali ini, dia pasti akan mengalami banyak kesulitan. Tujuan akhir secara alami untuk kepemilikan naga suci token. Selanjutnya, kekuatannya saat ini memang sedikit lemah. Bahkan jika mereka tahu bahwa dia adalah Jikinyun, itu juga tidak mungkin untuk benar-benar mementingkan dirinya. Oleh karena itu, tujuan Ye Yuan sangat sederhana, jika ada ketidakbahagiaan, hisaplah. Kalau tidak, itu tidak menghormati Nenek Moyang. Kejahatan ini bukanlah apa yang bisa dilakukan oleh anggota ras naga rata-rata. Setelah putaran pertemuan yang tidak terlalu meriah, Ye Yuan pergi menemui Rong Xiao lagi. Tujuannya bertemu Rong Xiao sangat sederhana, dia ingin membawa beberapa orang dari penjara Macan Putih. Awalnya, ia berencana untuk membawa orang-orang pergi. Tapi sekarang karena klan Macan Putih berutang budi padanya yang luar biasa, permintaan kecil ini juga tidak dipertimbangkan. Selanjutnya, Ye Yuan tidak membiarkan mereka pergi, tetapi memperbudak mereka selama beberapa ribu tahun. Itu juga dianggap terus menebus hal-hal yang mereka lakukan sebelumnya juga. Ketika sosok Ye Yuan muncul di Duniaon Macan Putih sekali lagi, itu menyebabkan kegemparan lagi. Saya hanya membawa tiga orang keluar. Persyaratan saya tidak tinggi, menjadi pelayan saya selama seribu tahun, dan saya akan membebaskan Anda. Hukuman Ye Yuan segera menyebabkan kegemparan. Dia menawar dengan Rong Xiao dan akhirnya mendapatkan tiga kuota. Orang-orang ini semua penjahat klan Macan Putih. Bagi Rong Xiao untuk bisa memberi Ye Yuan tiga kuota sudah melalui pintu belakang yang besar. Selain itu, Rong Xiao tahu bahwa orang yang dibawa Ye Yuan pasti semua orang dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika itu hanya seribu tahun, jika pihak lain membalas dendam pada klan Macan Putih di masa depan, klan Macan Putih kemungkinan akan menderita banyak korban. Ini, Rong Xiao benar-benar mengambil risiko yang luar biasa. Semua orang tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar-benar menyadari janjinya saat itu, dan akan membawa orang keluar. Terutama orang-orang yang mengejek Ye Yuan terakhir kali, masing-masing dari mereka gelisah, takut Ye Yuan langsung menolak mereka. Mereka sudah terperangkap di penjara Macan Putih karena Dewa tahu berapa tahun. Lebih dari setengah kekuatan mereka sudah hilang. Terus membuang seperti ini, itu juga hasil dari kematian. Tempat terkutuk ini, mereka tidak ingin tinggal sebentar lagi. Aokian secara alami adalah orang pertama yang mendaftar. Dia segera berteriak keras, Adik, saya bersedia menjadi pelayan Anda selama seribu, tidak, dua ribu tahun. Selama Anda membawa saya keluar. Lihat, Penatua Teng dan saya berasal dari garis keturunan yang sama. Anda telah mendapat untuk mempertimbangkan saya terlebih dahulu tidak peduli apa, bukan begitu. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kamu dihitung sebagai satu. Masukkan kontrak jiwa terlebih dahulu, klan Macan Putih secara alami akan mengeluarkanmu. Saat Aokian mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan buru-buru menandatangani kontrak jiwa dengan Ye Yuan. Transaksi ini juga dianggap selesai. Gemuruh. Gerbang penjara dibuka dengan suara keras. Sosok gelap melompat keluar, itu sebenarnya naga biru. Hahaha. Aku, Aokian, terjebak selama 20 ribu tahun. Akhirnya aku keluar. Aokian tertawa liar. Setelah beberapa saat menari tanpa terkendali di udara, Aokian akhirnya berubah menjadi manusia dan datang ke hadapan Ye Yuan untuk membungkuk memberi hormat ketika dia berkata, Aokian telah melihat Yang Mulia. Melihat Aokian benar-benar keluar, sisanya tidak bisa menahan lagi juga. Yang Mulia, saya bersedia menjadi pelayan Anda. Yang Mulia, saya bersedia juga. Penjahat-penjahat ini saling jatuh cinta dengan terburu-buru untuk menjadi yang pertama, takut ditinggalkan oleh Ye Yuan. Namun, Ye Yuan secara alami tidak akan memilih orang-orang dengan kekuatan rendah. Dia bertanya pada Aokian, selain kamu, siapa lagi yang terkuat di tempat ini? Aokian membungkuk ke arah Ye Yuan dan berkata, membalas Yang Mulia, tempat ini, selain aku, hanya kekuatan Wuluo dan Jiang Taichang yang terkuat. Selain mereka, masih ada beberapa pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi. Hanya saja bahwa kekuatan mereka dibandingkan dengan mereka berdua semua adalah tingkat yang lebih rendah. Ye Yuan menganggup dan berkata, siapa yang kamu bicarakan seharusnya adalah dua orang yang menanyaiku terakhir kali, kan? Saat kata-kata ini keluar, Wuluo dan Jiang Taichang, mereka berdua, napas mereka tidak bisa membantu menjadi tidak teratur. Kalimat ini praktis menghukum mereka sampai mati. Pada saat ini, mereka berdua berharap bisa menamparkan mulut mereka. Mulut ini sangat tercelah, tidak ada gunanya menginginkannya juga. Yang Mulia, saya, saya kodok di dasar sumur. Mata anjing saya buta. Saya, Wuluo, bersedia menjadi pelayan Yang Mulia. Saya mohon Yang Mulia untuk membawa saya keluar. Wuluo praktis berkata dengan meratap. Yang Mulia, saya salah. Seharusnya saya tidak bertindak seperti orang sombong. Yang Mulia, saya mohon Anda untuk membawa saya keluar. Tempat sialan ini, saya tidak ingin tinggal sebentar lagi. Selama Yang Mulia bawa saya keluar, bahkan jika saya menjadi budak dan pekerja keras, Jiang Taichang sangat senang melakukannya juga. Jiang Taichang bahkan lebih langsung, segera menamparkan mulutnya sendiri, akan menamparkan nampar. Bab 1013 Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, jangan berikan itu di hadapanku. Bicaralah padaku, mengapa kalian terkunci di sini? Kedua orang itu membeku. Wuluo membuka mulutnya dan berkata dengan dan malu, sebenarnya, aku dilahirkan di klan Marsial Suppression White Tiger. Ketika aku masih muda, karena aku membentuk permusuhan dengan seorang penatua di klan, dalam kemarahan, aku membunuh pihak lain. Kemudian, saya melarikan diri dari klan Macan Putih. Tidak berharap 200 tahun kemudian, saya sebenarnya masih ditangkap kembali. Ye Yuan menganggupkan kepalanya ketika dia mendengar itu dan berkata, baiklah kalau begitu, kamu hitung sebagai satu. Masukkan kontrak jiwa kalau begitu. 2000 tahun, anggap itu sebagai hukuman untuk kejadian terakhir kali. Wuluo membeku. Ketika dia bereaksi terhadapnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat gembira. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar menyikat masalah terakhir kali dengan mudah. Dalam pandangannya, Ye Yuan pasti menginginkan pembantu yang kuat. Oleh karena itu, itulah sebabnya dia membawa mereka keluar. Tapi dia tidak memiliki mata dan menyinggung Ye Yuan terakhir kali, bahkan jika Ye Yuan menginginkannya, dia pasti akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan juga. Tidak berpikir bahwa Ye Yuan hanya dengan santai menambahkan seribu tahun dan setuju untuk itu. Seribu tahun mungkin agak lama, tetapi dibandingkan dengan Duneon Macan Putih, dia lebih bersedia berada di luar. Bagi seorang ahli yang terjebak selama beberapa ribu tahun, tidak ada yang lebih berharga daripada kebebasan. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Jangan katakan 2.000 tahun, bahkan 3.000 tahun, saya bersedia juga. Wuluo berkata dengan penuh semangat. Wuluo segera memasuki kontrak jiwa dengan Ye Yuan tanpa kata lain, menjadi pelayan Ye Yuan selama 2.000 tahun. Luasnya pikiran anda Ye Yuan tidak menyempit ke tingkat seperti ini, untuk membalas dendam atas keluhan terkecil karena satu atau dua kata. Dia memiliki syarat untuk membawa orang keluar, orang yang kejahatannya tidak bisa dijelaskan, dia tidak mau. Wuluo baru saja membunuh seorang penatua karena dendam. Hal semacam ini adalah kejahatan berat bagi klan Macan Putih, tapi itu sebenarnya terjadi di setiap sudut dunia surgawi setiap hari. Itu tidak dianggap sebagai kejahatan yang tidak termaafkan. Lebih jauh lagi, bagi Wuluo untuk bisa berkultivasi hingga batas seperti itu dan bisa membunuh sesepuh klan Harimau Putih, yang dengan sendirinya menunjukkan betapa kuatnya kekuatannya. Melihat Wuluo membebaskan diri, Jiang Taichang menjadi sangat cemas. Ye Yang Mulia, A bagaimana dengan saya? Jiang Taichang berkata dengan lemah, keringat dingin mengucur. Ye Yuan menyuarakan persetujuannya dan berkata, kamu juga membicarakannya. Jiang Taichang menceritakan pengalamannya dengan sangat gelisah, tapi itu agak menakjubkan. Orang ini adalah manusia, tetapi mengolah tangan Suci Dao. Terus terang, dia adalah seorang pencuri. Kekuatan Jiang Taichang menusuk surga, tetapi tidak bisa mengubah kebiasaan kleptomania. 5.000 tahun yang lalu, Klan Macan Putih menyelenggarakan upacara akbar pengorbanan dan menyiapkan beberapa barang kurban terbaik. Siapa yang tahu kalau orang ini sebenarnya langsung mengantongi beberapa barang kurban itu. Roh Harimau Putih tidak kekurangan beberapa barang kurban itu. Tapi itu bertahan melalui kekuatan iman Klan Macan Putih. Beberapa barang kurban dipercayakan dengan kekuatan iman Klan Macan Putih. Dibawa oleh Jiang Taichang seperti ini, bagaimana mungkin Klan Macan Putih tidak marah. Oleh karena itu, Patriar Klan Macan Putih saat itu secara pribadi pindah, mengejarnya untuk waktu 2 tahun penuh, dan akhirnya menangkapnya kembali. Untuk dapat melarikan diri dari bawah tangan White Tiger Patriar selama 2 tahun penuh, Jiang Taichang juga bisa cukup bangga. Mendengar pengalaman Jiang Taichang, Ye Yuan juga tidak ragu, segera memutuskannya. Setelah itu, kelompok 3 orang ini juga dianggap secara resmi dibentuk. Kekuatan orang lain jelas lebih dari level yang lebih lemah daripada mereka bertiga. Ye Yuan juga tidak mempertimbangkannya. Adapun Aokian, Ye Yuan juga bertanya tentang situasinya. Akibatnya, alasan mengapa ia dipenjara juga mengejutkan Ye Yuan. Orang ini benar-benar menantang klan macan putih dan menelan esensi kren berusia 50 ribu tahun di dalam dunia mistik. Akibatnya, ia langsung ditangkap oleh klan macan putih. Esensi kren bukanlah bango putih yang menjadi iblis, tapi semacam obat roh yang mempromosikan umur panjang. Itu tidak dalam ruang lingkup 9 tingkatan. Esensi kren berusia 50 ribu tahun sudah cukup untuk memperpanjang umur seseorang lebih dari 1 kali lipat. Pada saat itu, Aokian juga cemas sampai matanya memerah. Melihat waktunya hampir habis dan dia akan meninggal dalam meditasi, bagaimana dia bisa peduli apakah itu menyinggung klan macan putih. Dia langsung menelannya. Pada akhirnya, dia hidup sampai sekarang, tetapi juga dikurung di dalam duniaon macan putih ini, tidak pernah bangkit lagi. Saat itu, White Tiger Patriarch berkata, apakah kamu tidak melahap esensi kren? Lalu aku akan membiarkanmu menikmati rasa menunggu kematian di dalam penjara macan putih dengan baik. Klan macan putih menyegel inti iblis Aokian dan menyegel kekuatan garis keturunannya. Dia tidak bisa melakukan apapun di dalam penjara bawah tanah ini sama sekali, dan hanya bisa menatap kosong dengan mata terbuka. Pandangan ini lebih dari 20 ribu tahun. Jika bukan karena Yeyuan, dia benar-benar akan menatap sampai sini sampai mati. Namun, sementara kekuatan ketiga orang ini sangat tangguh, disegel di dalam duniaon macan putih ini, efeknya pada mereka sangat besar. Bahkan jika Yeyuan membiarkan mereka keluar, tanpa waktu seribu tahun, sangat sulit bagi mereka untuk pulih ke puncak. Kekuatan mereka saat ini paling banyak adalah tingkat Raja Surgawi biasa juga, tembakan panjang dari periode puncaknya. Mencapai alam Raja Surgawi, setiap langkah yang diambil sangat sulit. Kecuali sepuluh Raja Surgawi agung, jenius tak tertandingi semacam itu, jika tidak, bagi banyak ahli Raja Surgawi, mereka akan cukup seperti itu untuk seluruh hidup mereka. Yeyuan membawa ketiga orang keluar, Rong Xiao secara alami tidak bisa mengeluarkan peringatan. Ekspresinya sangat suram saat ia berkata dengan dingin, tiga dari masalah Anda, Anda tahu sendiri. Anda semua adalah musuh abadi klan macan putih. Yeyuan adalah penyelamat klan macan putih saya, itulah sebabnya kursi ini memberinya tiga kuota. Namun, ada juga kesepakatan antara Yeyuan dan aku. Setelah mengembalikan kalian kebebasan kalian di masa depan, jika kamu berani datang untuk menemukan masalah dengan klan macan putih saya, dia secara pribadi akan memotong kalian bertiga. Jangan meragukan kata-kataku, jika Yeyuan ingin membunuh kalian semua, dia mungkin hanya membutuhkan beberapa dekade. Setelah seribu tahun, kamu bahkan tidak akan cocok untuk membawa sepatunya untuknya. Mengikutinya mungkin merupakan hal yang paling beruntung di tiga hidupmu. Ketika Aokian Trio mendengar itu, ekspresi mereka semua berubah. Untuk dapat membuat White Tiger Patriarch mengatakan kata-kata semacam ini, Yeyuan jelas sangat luar biasa. Selanjutnya, Rong Xiao mengatakannya, Yeyuan adalah penyelamat klan macan putih. Insiden apa yang bisa membuat klan macan putih melepaskan tiga orang paling penting di penjara bawah tanah. Ketiga orang ini tidak bodoh dan tahu bahwa mereka terlalu meremehkan Yeyuan sebelumnya. Setelah kegembiraan keluar dari penjara diselesaikan, mereka menjadi sadar bahwa mereka tampaknya telah mengikuti seorang guru yang sangat luar biasa. Terutama Aokian, dia adalah yang paling jelas seperti apa keberadaan Longteng. Di era itu, Longteng terkenal sebagai jenius paling kuat klan naga setelah Divine Dao menyusut ke nol. Bahkan dia mengakui Yeyuan seperti itu. Anak ini pasti luar biasa. Tentu saja, ketika Yeyuan membawa mereka ke pagoda Fast Heaven, keheranan mereka mencapai ketinggian yang bahkan lebih tinggi. Ini adalah artefakuasi ilahi. Sosok Yeyuan muncul dan berkata dengan acu-ta'acu kepada tiga orang, kamu bertiga mengikutiku, secara alami aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Kekuatanku saat ini belum ada. Ketika aku menerobos ke Dao Mendalam, aku harusnya mampu memperbaiki pil obat untuk kalian. Pada saat itu, itu harus dapat membantu Anda semua pulih ke kekuatan puncak. Tentu saja, obat-obatan Rohtier 9 tidak mudah ditemukan. Periode waktu ini, saya akan terus perhatian untuk kalian semua. Kata-kata Yeyuan membuat tiga orang tanpa henti terkejut. Menerobos ke Dao Rilem-Rilem dan dia bisa memperbaiki pil obat. Pil obat yang diperlukan mereka bertiga adalah tier 9 bermutu tinggi. Bab 1014. Patriarch, Ji Qingyun kurang ajar dan tidak sopan, dan benar-benar mengambil token naga suci menjadi miliknya. Aku benar-benar bingung mengapa token naga suci akan memilih manusia. Ketika Long Zaitian kembali ke klan, saat dia melihat Patriot Naga Azure, Ao Duo, dia mencurahkan semua keluhan selama periode ini. Yeyuan memiliki token naga suci di tangannya seperti landak, tidak bisa menggigit sama sekali. Tapi Ao Duo tidak memiliki keresahan Long Zaitian. Dia hanya berkata dengan tenang, sebuah artefak surgawi adalah item dengan roh. Selain itu, token naga suci adalah artefak surgawi-surgawi. Ia memiliki alasan sendiri untuk memilih Ji Qingyun. Yang lebih penting adalah Ji Qingyun hanya dibangkitkan untuk 20 tahun, mengapa kekuatan garis keturunannya begitu kuat. Mendengar Jianbo mengatakan bahwa kekuatan garis darahnya benar-benar melebihi batas batu darah. Ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Pada hari ketika Ao Jianbo terluka para oleh formasi pembantaian Dewa Pembantaian Void Universal, itu juga berkat Yeyuan yang memecahkan kebuntuan sehingga dia bisa lolos dengan hidupnya. Pada saat ini, dia sedang memulihkan diri di dalam klan. Mendapatkan Yeyuan, tentu saja mustahil bagi Ao Duo untuk tidak melakukan pemahaman yang komprehensif tentang Yeyuan. Dalam kehidupan sebelumnya, Yeyuan telah datang ke klan naga sebelumnya. Tetapi pada saat itu, dia adalah Qingyun Zi yang tinggi dan agung. Tidak ada seorang pun di seluruh alam surgawi yang berani memprovokasi. Dalam kehidupan ini, Yeyuan hanyalah Yeyuan. Tapi aturan klan naga sendiri membuat Ao Duo sakit kepala. Setelah Long Zaitian membawa Yeyuan kembali, klan naga hanya bisa menunggu Yeyuan dengan makanan dan minuman yang baik. Ao Duo tidak memiliki niat untuk bertemu. Jika dia benar-benar bertemu, itu akan memalukan untuk membuka mulutnya saja. Hanya saja hal yang membuat Ao Duo sulit untuk bukan hanya token naga suci yang dimilikinya, ada juga garis keturunan ras naga Yeyuan. Ini, mungkinkah batu darah klan Harimau Putih memiliki masalah? Long Zaitian berkata agak ragu. Ao Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak. Zaitian, katakanlah, karena dia mendapatkan token naga suci, mungkinkah dia mendapatkan garis keturunan binatang suci surgawi yang asli? Long Zaitian terkejut dalam hati dan menatap Ao Duo dengan aneh. Yang disebut keturunan binatang suci surgawi asli secara alami adalah garis keturunan dari pembangkit tenaga Dewa Rilem Azure Naga. Hal semacam ini hanyalah harta yang tak ternilai. Dan garis keturunan binatang suci surgawi yang asli belum pernah terlihat sebelumnya sejak Divine Dao menyusut ke nol. Sekarang setelah token naga suci terbentuk, garis keturunan binatang buas surgawi muncul secara alami juga tidak aneh. Dengan Patriarch berkata demikian, itu benar-benar seperti itu. Hanya garis keturunan binatang buas surgawi yang dapat membuat batu blood soul tidak dapat menahannya, kan? Patriarch, bocah ini yakin bahwa kita tidak berani menyentuhnya, itu sebabnya dia mengikutiku kembali ke klan naga. Kenapa tidak? Long Zaitian menatap tajam. Makna itu jelas untuk membuang Yeyuan dan dengan paksa mengambil token naga suci dan garis keturunan. Tapi Ao Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini masih harus dipikirkan panjang lebar. Pasti Jikinyun menyerahkannya dengan sukarela. Melawan ajaran leluhur, hal semacam ini, tidak dianggap banyak di antara manusia, tapi di antara ras iblisku, terutama untuk klan Azuridregen, ini masalah besar. Kecuali tidak ada alternatif lain, kursi ini tidak ingin sampai ke titik itu. Wajah Long Zaitian sedikit jatuh, tapi dia mengangguk. Dia menyadari keraguan Ao Duo. Warisan ras naga ada di garis keturunan. Melanggar ajaran leluhur, hal semacam ini, orang mungkin hanya menderita serangan keturunan garis keturunan. Terlepas dari siapa itu, tidak ada yang mau pergi dan melakukannya juga. Yeyuan datang ke klan naga tetapi sangat santai dan riang. Klan naga tampaknya telah melupakan keberadaannya dan mendorongnya ke satu sisi sepanjang waktu. Yeyuan tidak menganggur juga dan mengejar ketinggalan tentang masa lalu dengan Ao Lin, tetapi menempatkan sebagian besar waktu pada budidaya. Soal Jicang Lan dengan jujur mengejutkan Yeyuan. Menghadapi Jicang Lan yang memasuki ranah Void Mystic, Yeyuan saat ini terlalu lemah. Berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi yang biasa, Yeyuan melompati kerajaan ke pertempuran seperti makan bersama. Tetapi melawan pembangkit tenaga Void Mystic, kekuatan Yeyuan agak kurang. Void Mystic Power Houses, pemahaman setiap orang terakhir terhadap konsep sangat mendalam. Dengan pemahaman konsep Yeyuan saat ini, bahkan jika dia dikirim ke Void Mystic Realm secara langsung, itu juga tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Jicang Lan. Mengesampingkan menangkap roh harimau putih, kekuatan Jicang Lan bahkan sedikit lebih kuat dari Rong Xiao. Orang harus tahu bahwa Rong Xiao adalah pembangkit tenaga veteran Void Mystic, sementara Jicang Lan paling banyak baru saja memasuki ranah Void Mystic selama 20 tahun. Selama ini, konsep adalah S in the Hall Yeyuan untuk melompati alam dan pertempuran. Pemahaman konsepnya lebih dari sekadar sedikit lebih kuat daripada orang kebanyakan. Tetapi waktu yang dia kembangkan terlalu pendek ketika semua dikatakan dan dilakukan. Bagi seorang alkemis yang tidak pernah mengembangkan konsep dalam kehidupan masa lalunya, untuk dapat mengolah kebatas seperti itu dalam waktu 20 tahun, ini hanyalah seorang jenius yang tiada taranya. Tapi tidak peduli seberapa jeniusnya, dia juga bukan pasangan Jicang Lan. Pertarungan hari itu, jika bukan karena Yeyuan melukai diri sendiri sebagai harga dan menangkap Jicang Lan lengah, dia sudah lama menjadi jiwa yang sudah mati di bawah pedang Jicang Lan. Sebelum ini, ketergantungan terbesar Yeyuan adalah bahwa ia berada dalam kegelapan, dan Jicang Lan berada di tempat terbuka. Tapi sekarang, identitasnya sudah terungkap. Yeyuan tidak lagi memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dewa tahu kapan waktu berikutnya Jicang Lan membuat kepindahannya. Mengundurkan diri dari kematian bukanlah karakter Yeyuan. Ketergantungan terbesarnya saat ini adalah token Naga Suci. Jadi tidak peduli apa, dia tidak akan memberikannya kepada klan Naga. Dan meskipun Fast Heaven Stele dan Soul Suppressing Pearl, kedua item ini, sangat tangguh, dia tidak bisa memanfaatkannya sama sekali saat ini. Menurut versi Longtang tentang hal-hal, hanya ketika dia mencapai daumen dalam realm, dia bisa merasakan aspek Fast Heaven Stele yang benar-benar tangguh. Dan Yeyuan sudah tingkat 9 paseles saat ini. Beberapa hari ini, dia telah mengkonsolidasikan wilayah kultifasinya sepanjang waktu, berencana menerobos ke daumen dalam dalam satu pukulan. Ranah daumen dalam berbeda dari ranah kultifasi sebelumnya. Ini adalah batas yang misterius dan sulit dipahami. Setelah menerobos ke daumen dalam, laut energi esensi seniman bela diri akan menghasilkan perubahan sekali lagi. Laut energi esensi awalnya seperti lautan akan membentuk awan kipadat. Dao Rilem Rilem mungkin berbohong tepat di sini. The Dao Rilaun Rilem juga pergi oleh ranah kaisar. Ini tidak diistilahkan secara acak. Kipadat terbentuk setelah menerobos ke alam daumendalam disebut kaisarki. Begitu kaisarki terbentuk, kekuatan teknik bela diri akan meroket. Pemahaman energi esensi seorang seniman bela diri juga akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jumlah kaisarki juga mewakili superioritas atau inferioritas pembangkit tenaga kaisar. Laut energi esensi Yeyuan sudah mencapai keliling 100 juta kaki yang tak terbayangkan. Itu 100 kali dari rata-rata level 9 paseles. Setelah dia menerobos ke Dao Rilem Rilem, itu akan menghasilkan Ki Kaisar dalam jumlah besar. Kekuatannya juga tidak akan seperti apa yang rata-rata dibandingkan dengan Rilem level pertama Dao tingkat pertama. Setelah beristirahat dan merehabilitasi selama sebulan di Klan Naga, ranah kultivasi Yeyuan akhirnya selesai dikonsolidasikan. Dia memanfaatkan waktu tiga hari lagi untuk menyuling sejenis pil obat yang disebut pil kaisarki. Dalam kehidupan masa lalunya, dia mengandalkan tepat pil kaisarki ini sebelum menerobos ke Dao Men dalam Rilem. Dalam kehidupan ini, kekuatan jiwa Yeyuan sudah menerobos ke Alchemy Emperor Rilem. Menyempurnakan pil delapan kaisarki tier delapan ini secara alami bukanlah objek. Tanpa ragu, kaisarki pil yang transcendent. Semua persiapan di tempat, Klan Naga masih tidak memiliki niat untuk menemukan dia untuk bernegosiasi. Yeyuan baru saja menerobos di Klan Naga dengan lugas. Saat ini, tubuh berdaging dan jiwa surgawi keduanya sudah melangkah ke ranah kaisar. Itu hanya hilang bidang budidaya energi esensi ini saja. Bergemuruh. Setelah Yeyuan mengkonsumsi kaisarki pil yang transcendent, segera, sejumlah besar kaisarki terbentuk di dalam lautan energi esensialnya. Kesengsaraan surgawi tiba sekali lagi sesuai jadwal. Bab 1015. Siapa yang melampaui kesengsaraan dalam Klan? Sepertinya, itu melampaui kesengsaraan surgawi tingkat 9. Hanya saja tekanan kesusahan surgawi ini. Agak terlalu menakutkan, kan? Ya, aku merasa bahwa jika aku melampaui kesengsaraan, aku pasti akan dipukul sampai mati. Aku belum pernah melihat kesusahan surgawi dengan kekuatan semacam ini sebelumnya. Ini terlalu menakutkan. Bodoh, apa yang kalian tahu? Ini adalah kesengsaraan surgawi besar 9 oleh 9. Dikatakan bahwa ketika Patriark menerobos ke tingkat 9 saat itu, dia hanya melampaui kesengsaraan surgawi 9 oleh menengah intermediate juga. Untuk dapat menarik kesusahan surgawi 9 by 9 ketika menerobos ke daumendalam, mereka semua adalah jenius di antara para jenius. Tetapi sebagian besar seniman bela diri semuanya hanyalah kesengsaraan surgawi kecil 9 oleh 9. Mereka yang mampu menjatuhkan kesengsaraan surgawi 9 per 9 menengah hanyalah bagian yang sangat, sangat kecil. Sebuah pembangkit tenaga listrik seperti Aoduo juga hanya menarik kesengsaraan surgawi 9 per 9 tingkat menengah. Keanehan itu bisa dibayangkan. Dan menarik kesengsaraan surgawi 9 oleh 9 besar bahkan lebih jarang. Di seluruh alam surgawi, juga sangat jarang mendengar seseorang yang dapat menarik kesengsaraan surgawi 9 oleh 9 utama. Di bawah awan kesengsaraan, di dalam badai, Ye Yuan berdiri di udara, menyebabkan kegemparan di klan naga. Kali ini, ruang lingkup awan kesengsaraan sangat luas, hampir mencakup seluruh wilayah Totem Azure Dragon Clan. Di langit, kilat menarik seperti ular perak. Tekanan yang terakumulasi menjadi semakin mengerikan, tetapi menarik busur tanpa menembak, memberi orang rasa penindasan yang sangat kuat. Ao Duo memandang sosok itu di kejauhan, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia berkata, Ji Qingyun fokus pada alkimia dan tidak berkomitmen pada seni bela diri. Tidak berpikir bahwa dalam hidup ini, dia benar-benar menunjukkan dao bela diri yang menakutkan seperti itu. Bakat. Bakat dao bela diri ini dibandingkan dengan alkimia daunnya juga tidak kalah inferior. Ini. Bagaimana ini mungkin? Hanya dalam waktu 20 tahun, aku bahkan berpikir bahwa wilayah kultifasinya ditumpuk dengan pil obat, tidak berpikir bahwa. Long Zaitian menatap Ye Yuan di langit dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Retak. Retak. Di tengah keheranan klan naga, baut pertama kesusahan surga merobek udara dan tiba. Petir kasar yang sepertinya merobek lubang besar di langit. Hanya kekuatan baut pertama kesengsaraan surgawi membuat orang merasa ketakutan. Ye Yuan juga tidak ragu sedikitpun. Mengangkat tangannya, itu adalah Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Gemuruh. Sosok Ye Yuan tiba-tiba hancur beberapa ratus kaki. Tapi dia masih dengan kuat berdiri. Baut kesusahan surgawi yang pertama ini lebih menakutkan dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi apapun yang telah ditransendensikan sebelumnya di masa lalu. Orang harus tahu bahwa Ye Yuan sudah tubuh berdaging tier 9 saat ini. Meskipun telapak tangan ini bukan serangan abis-habisannya, kekuatannya juga sudah sangat menakutkan. Tetapi menghadapi kesusahan surgawi, dia sebenarnya adalah satu tingkat yang lebih lemah. Melihat adegan ini, ekspresi Ao Duo tiba-tiba berubah, dan dia menginstruksikan, segera aktifkan klan yang melindungi Grand Araai. Setelah raungan Ao Duo, klan naga segera bergegas. Segera, layar cahaya besar benar-benar menutupi wilayah Totem Azurade Dragon di dalamnya. Ekspresi Ao Duo jelek ketika dia berkata, Amajor 9x9 Heavenly Tribulation memang memenuhi reputasinya. Baut pertama kesusahan surgawi ini sudah begitu menakutkan. Jika saya menunggu sampai bau terakhir dari tanah kesusahan surgawi, tidakkah, apakah klan nagaku menjadi berantakan? Bocah ini jelas sengaja menunjukkan kekuatan kepada kita. Ao Duo benar-benar menganiaya Ye Yuan. Dia juga tidak berharap bahwa dia benar-benar menarik kesengsaraan surgawi 9x9 besar. Ketika melampaui tubuh yang berdaging kesusahan surgawi dan kesengsaraan jiwa pada hari itu, mereka berdua tidak begitu menakutkan. Dia juga tidak tahu mengapa kesusahan energi esensi akan begitu menakutkan. Selanjutnya, Major 9x9 Heavenly Tribulation, bahkan Ye Yuan hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Adapun seberapa tangguh kekuatan itu, dia hanya mengalaminya secara pribadi dengan pukulan itu sekarang. Retak, retak, retak. Baut demi baut kesengsaraan surgawi mendarat dengan poni keras, berbeda dari kesedihan semacam itu di masa lalu. Kali ini, itu jelas sangat tenang. Interval kesusahan surgawi sangat berirama. Setelah setiap kali mendarat, itu bahkan akan memberi Ye Yuan waktu untuk mengatur nafas. Sosok Ye Yuan dipukul berkali-kali, tapi dia terbang dengan keras kepala lagi. 9x9 kesengsaraan surgawi memiliki total 9 putaran. Setiap putaran memiliki 9 baut kesusahan surgawi. Setelah setiap putaran, kekuatan putaran berikutnya akan mengalami peningkatan yang substansial. Meskipun kekuatan babak pertama sangat sengit, itu jelas tidak memadai untuk berurusan dengan Ye Yuan. Setelah 9 baut kesengsaraan surgawi, aura Ye Yuan menjadi agak kacau tetapi tidak memiliki perubahan yang terlalu besar. Selama putaran kedua, kekuatannya jelas lebih dari level yang lebih kuat dibandingkan dengan putaran pertama. Ye Yuan tidak berani melemahkannya dan sudah mengeluarkan 80% dari kekuatannya. Segera, babak kedua juga ditahan oleh Ye Yuan. Babak ketiga, Ye Yuan praktis mengambil semua kekuatannya. Dia bahkan menggunakan peringkat roh tahap akhir koiling Dragon Heaven Devastating Palem juga, sebelum nyaris tidak berhasil melewatinya. Ketika Ao Duo melihat adegan ini, ekspresinya sangat buruk. Mendengar Jianbo mengatakan bahwa teknik bela diri Ras Naga Ji King Yun semua diajarkan oleh orang misterius. Paling-paling, itu juga hanya 20 tahun. Mungkinkah dia hanya menggunakan 20 tahun waktu untuk mengolah gelombang naga ke peringkat roh tahap akhir? Ini, Ji King Yun setelah dihidupkan kembali benar-benar bocor keanehan. Ao Duo berkata dengan perubahan emosi. Ya, teknik bela diri perlombaan nagaku semuanya dibudidayakan dengan unit berabad-abad. Orang ini hanya dibudidayakan selama 20 tahun dan sebenarnya sudah mencapai tingkat seperti itu. Benar-benar tak terbayangkan. Long Zaitian juga berkata dengan takjub. Meskipun mereka lama menyadari bahwa Ye Yuan memahami gelombang naga peringkat roh tahap akhir, melihat dia menampilkannya dengan mata mereka sendiri, mereka masih merasa sangat terkejut. Tiba-tiba, ekspresi Ao Duo berubah, dan dia menatap awan kesusahan saat dia berkata, awan kesusahan tampaknya telah mengalami transformasi. Kesengsaraan surgawi 9 oleh 9 besar sepertinya tidak akan seperti ini, kan? Apa sih yang dilakukan bocah ini? Bahkan Dao Surgawi tidak bisa mentolerirnya. Hanya untuk melihat bahwa di langit, awan kesengsaraan tiba-tiba menjadi aneh. Di dalam awan kesusahan warna gelap gulita awalnya, awan kesengsaraan warna kuning samar muncul. Energi atribut api yang mengerikan ditransmisikan dari dalam awan kesengsaraan, membuat ekspresi semua orang berubah. Ini, ini kesengsaraan petir api ganda. Kekuatan kesusahan surgawi atribut petir adalah tingkat yang lebih besar, dan bahkan ada kesukaran surgawi atribut api tambahan. Apakah situasi seperti ini akan terjadi pada Mayor 9 oleh 9 surgawi kesengsaraan? Ao Duo berkata dengan kaget. Ekspresi Ye Yuan juga sangat jelek. Dia serius tidak bisa mengerti, hanya melampaui kesengsaraan surgawi, adakah kebutuhan untuk berakhir seperti ini? Tapi Ye Yuan samar-samar memiliki beberapa dugaan. Kekuatan kesusahan surgawi begitu besar, kemungkinan itu ada hubungannya dengan beberapa harta yang menakutkan baginya. Dia memiliki 10 ribu kata-kata kotor yang mengalir deras di kepalanya. Harta karun padanya, sepertinya selain dari token naga suci, dia tidak bisa memanfaatkan sisanya sama sekali, oke? Ye Yuan memiliki kilasan inspirasi dan tiba-tiba memanggil Firi keluar. Kakak laki-laki. Melalui waktu kultivasi yang begitu lama, Firi baru saja menerobos ke tingkat 8. Masih ada jarak yang sangat jauh dari tier 9. Pertarungan Ye Yuan saat ini, dia hampir tidak bisa membantu dengan banyak hal. Justru karena itulah Firi juga sangat cemas. Ye Yuan berkata, kesengsaraan surgawi sialan ini benar-benar menjatuhkan kesengsaraan ganda api-api. Api kesengsaraan ini lahir dari langit dan bumi dan mengandung kekuatan esensi api yang menakutkan. Ini adalah item tonik yang hebat bagi Anda. Dalam beberapa saat, Anda aku akan melampaui kesusahan bersama denganku dan menyerap api kesusahan ini dengan segenap kekuatanmu. Seharusnya itu bisa membantumu menembus ke tingkat 9 dalam sekali jalan. Ketika Firi mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berkata, Ya, kakak. Saat itu, kuning putih, dua baut kesengsaraan surgawi, terjalin dan jatuh, seolah-olah itu adalah dua naga besar yang melahap langit dan bumi, menghancurkan ke arah Ye Yuan. Babak keempat kesusahan surgawi sembilan oleh sembilan turun dengan tabrakan. Ye Yuan mengertakan gigi. Mengangkat tangannya, itu adalah Koiling Dragon Heaven Devastating Palm. Hanya saja kekuatan kesusahan ganda api kilat itu sangat kuat. Koiling Dragon Heaven Devastating Palm hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum roboh dengan ledakan keras. Bab 1016. Gemuruh. Ye Yuan menabrak ganas ke penghalang cahaya arai besar klan naga. Petir dan nyala api menyelimuti tubuhnya, seperti belatung pengganggu tulang, tidak dapat mengusir. Berapi api, cepat. Saat itu, Firi muncul seperti roh. Meremas mantra, dia menyerap api di tubuh Ye Yuan dengan rakus. Api kesusahan surgawi ini adalah sumber energi paling orisinal di dunia. Setelah Firi menyerap, ranah kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mengambil keuntungan dari interval ini, Ye Yuan tampak benar-benar baik-baik saja dan mulai memutar keterampilannya dan mengatur nafasnya, untuk bersiap menerima kesengsaraan surgawi berikutnya. Mayor kesengsaraan 9 oleh 9 omong kosong ini, hanya ronde keempat dan itu sangat menakutkan. Jika mencapai ronde ke-9, seperti apa? Ye Yuan mengutuk. Bukan hanya Ye Yuan, masing-masing dan semua pusat kekuatan klan naga itu semua tercengang menonton juga. Sungguh kesengsaraan surgawi yang mengerikan, mereka jarang melihatnya juga di sepanjang hidup mereka. Betapa mengerikan sampai sejauh mana Ji King Yun ini menimbulkan kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Orang tua ini telah berkultivasi selama beberapa ribu tahun dan juga tidak pernah melihat kesengsaraan surgawi 9 oleh 9 yang begitu menakutkan. Tingginya bakat anak ini mungkin telah bertemu dengan kecemburuan surga. Kalian semua melihat benda itu di sisinya, itu seharusnya roh primordial, kan? Ya dewa, dia benar-benar menyerap api kesusahan. Mungkinkah? Itu benar, itu pasti roh dari api esensi. Tidak heran Ji King Yun dapat memprovokasi kesusahan surgawi yang mengerikan. Perjuangan kebetulannya juga agak terlalu baik. Roh api esensi yang menyerap api kesusahan ini, bahkan menerobos ke tingkat 9 juga tidak sulit. Penampilan firi membuat semua pembangkit tenaga sangat iri. Menghidupkan kembali selama 20 tahun ini, peluang keberuntungan Ye Yuan benar-benar hebat sampai membuat orang gila. Token naga suci, kekuatan garis keturunan, roh api esensi, semua ini adalah eksistensi yang mampu membuat kekuatan besar Raja Surgawi menjadi gila. Mereka sebenarnya semua diperoleh oleh Ye Yuan. Itu juga tidak mengherankan bahwa Ye Yuan meruntuhkan kesusahan surgawi yang begitu mengerikan. Sama seperti semua orang kaget, sambaran kedua dari kesengsaraan dua kilat api turun dengan geram. Kali ini, Ye Yuan tidak berani ceroboh lagi. Perasaan langsung dihempaskan ke layar pelindung oleh kesusahan surgawi tidak menyenangkan. Gemuruh. Baut lain dari kesengsaraan ganda api kilat yang menakutkan mendarat. Ye Yuan segera dibanting sampai dia membalik beberapa jungkir balik. Kesengsaraan ganda kilat api menabrak kelompok. Kekuatan tumbukan yang luar biasa itu adalah sekunder. Yang paling menakutkan adalah masih ada dua jenis energi petir dan api yang berkarat tanpa henti. Kedua jenis kesusahan surgawi ini keduanya memiliki serangan yang luar biasa. Bahkan jika tubuh berdaging Ye Yuan sudah menerobos ke tingkat sembilan, di bawah kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan, dia sudah diambang tidak bisa mencegahnya. Untungnya, Firi menyerap kekuatan api kesengsaraan dengan terburu-buru sementara kayu roh magnetisme asal dalam tubuh Ye Yuan juga mengekstraksi kesengsaraan petir dengan heboh. Mengandalkan dua jimat pelindung ini, Ye Yuan dengan kuat menahan tiga putaran kesengsaraan ganda api. Setelah tiga putaran kesengsaraan petir api ganda, peringkat Firi dan origin magnetism spirit wood keduanya mencapai puncak tier delapan. Hanya kehilangan satu langkah dan mereka bisa masuk peringkat tier sembilan. Tidak bagus, kakak, kesengsaraan surgawianku akan segera tiba juga. Firi tiba-tiba berkata pada saat itu. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, kamu cepat dan tinggalkan klan naga. Cari tempat untuk mengatasi kesusahan. Di sebelah sini di sisiku tidak perlu kamu khawatir. Kakak, kamu masih memiliki tiga putaran kesengsaraan surgawi di belakang. Kekuatannya mungkin bahkan lebih besar daripada kesengsaraan dual api petir. Aku, Firi khawatir tentang Ye Yuan dan tidak ingin pergi. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, ketika tentara datang, gunakan jenderal untuk menahannya. Ketika air naik, gunakan tanah untuk menahannya. Aku tidak percaya bahwa kesusahan surgawi hanya sembilan baik sembilan dapat menghantam aku, Ye Yuan, sampai mati. Api tidak berdaya dan hanya bisa meninggalkan klan naga dan pergi melampaui kesengsaraan. Kro primordial adalah produk yang merampas nasib baik langit dan bumi. Mereka juga akan menderita hukuman kesusahan surgawi. Selain itu, kekuatan kesengsaraan surgawi roh primordial bahkan akan lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi seniman bela diri rata-rata. Tapi Ye Yuan memberikan banyak teknik. Kekuatan tempurnya tidak bisa dibandingkan dengan roh primordial biasa. Ye Yuan tidak khawatir. Apa yang dia khawatirkan saat ini adalah ronde ke sembilan surgawi sembilan baik sembilan putaran ketujuh yang lambat tiba. Cepat lihat, ada awan kesusahan tambahan lainnya. Saat itu, seseorang di klan naga berteriak kaget. Sebenarnya, tidak perlu untuk seruannya, semua orang melihatnya. Tepat di samping kedua berkas awan kesusahan itu, sebenarnya ada seberkas tambahan awan kesusahan. T. Tidak mungkin, kan? Itu tampak seperti awan kesusahan atribut air. Mungkinkah? Mungkinkah mayornya sembilan oleh sembilan kesengsaraan surgawi akan mengumpulkan semua lima elemen untuk dikunjungi? Hanya untuk mendengar gemuruh. Gelombang yang menakutkan beriak di langit. Kesengsaraan surgawi tiga warna itu diblokir dengan paksa. Tapi gelombang ini terlalu kuat. Bahkan jika orang-orang klan naga bersembunyi di dalam formasi arai, mereka juga terkejut sampai mereka melenggang dengan liar. Hari ini, mereka juga dianggap telah memperluas cakrawala mereka, untuk benar-benar melihat kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Tapi ini belum berakhir. Sembilan baut kesusahan trisurgawi mendarat satu per satu. Yeyuan juga tidak bisa peduli membuang esensi surgawi pada saat ini lagi. Dia hanya mengerahkan token naga suci dengan sungguh-sungguh. Hanya saja dia bisa merasakan bahwa bahkan jika dia menggunakan token naga suci, setiap baut kesusahan surgawi ini juga lebih kuat dari yang terakhir. Putaran kesusahan surgawi yang kedelapan belum dimulai. Pada tingkat ini, ronde kedelapan masih baik-baik saja, tetapi dia tidak dapat menahan ronde kesembilan apapun yang terjadi. Dengan mengandalkan token naga suci, Yeyuan akhirnya berhasil melewati kesusahan trisurgawi. Bocah ini sudah diambang memberi. Bahkan jika dia mengandalkan token naga suci untuk berhasil melewati putaran kesusahan surgawi kedelapan, dia benar-benar tidak bisa melewati putaran kesembilan juga. Kepala penatua menatap Yeyuan di langit dengan tatapan panas saat dia berkata. Ao Duo meliriknya dan segera memahami maknanya, tetapi menghela nafas dan berkata, menggunakan metode seperti itu untuk mengambil kembali token naga suci benar-benar bukan yang aku harapkan. Hehehe, siapa yang bisa disalahkan atas kematiannya sendiri? Sulit untuk menentang kehendak surga. Sepertinya roh naga leluhur ada di dunia yang tak terlihat. Dia hanya meminjam tangan Jikinyun untuk menyerahkan token naga suci kembali ke naga klan. Long Zaitian berkata dengan agak gembira. Ao Duo juga mengangguk dan berkata, sepertinya hanya ada penjelasan seperti itu. Token naga suci adalah spiritual, tetapi menggunakan cara teater semacam ini untuk kembali ke klan. Cara mereka berdua melihatnya, tidak mungkin bagi Yeyuan untuk melampaui varian kesusahan surgawi 9 oleh 9 varian ini. Ada naga leluhur yang membimbing di dunia yang tak terlihat untuk memberikan token naga suci kembali ke klan naga. Tepat pada saat ini, putaran kesusahan surgawi yang kedelapan dimulai sekali lagi. Kali ini, awan kesusahan keempat benar-benar muncul lagi. Bab 1017 Melihat keempat awan kesengsaraan itu, kulit Yeyuan berwarna hijau. Surga tua yang kejam, kau pasti main-main denganku. Ini jelas-jelas mengintimidasi orang. Kesengsaraan tri surgawi sudah sangat menakutkan. Sekarang, awan kesusahan keempat benar-benar datang juga. Menurut situasi ini, ronde terakhir pasti akan menjadi lima elemen kesengsaraan surgawi yang semuanya tiba. Kesengsaraan surgawi seperti itu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik raja surgawi ada di sini, kemungkinan akan sulit untuk melampaui juga, kan? Sementara dia, Yeyuan, baru saja menerobos ke daumen dalam rilem. Ketika para seniman bela diri klan naga melihat adegan ini, masing-masing dan masing-masing kulit kepala mereka kesemutan. Saat awan kesusahan keempat muncul, gelombang energi yang menakutkan itu membuat jantung mereka berdebar tanpa henti. Ini adalah kekuatan asli surga dan bumi. Itu adalah kekuatan yang hampir tidak bisa dilawan dengan kekuatan manusia. Di klan naga, ada beberapa orang yang tidak memiliki kesan baik terhadap Yeyuan karena masalah naga token suci. Melihat Yeyuan menghadapi kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan, bahkan ada beberapa yang bersorak atas kemalangannya. Tetapi masing-masing dari mereka tidak bisa bersorak saat ini. Yeyuan melampaui kesengsaraan tepat di atas kepala mereka. Gemuruh. Empat baut kesengsaraan surgawi runtuh, terbungkus dalam kekuatan langit dan bumi. Satu kesusahan surgawi tambahan kali ini adalah kesengsaraan angin. Embusan angin kencang dibentuk seperti mereka terwujud, terjalin bersama dengan es, api, dan kilat, meningkatkan kekuatan tiga kesusahan surgawi lainnya bahkan lebih. Tingkat angin kencang ini bukan tingkat angin kencang Fierce Gale World lagi. Bahkan wilayah tingkat ke-9 dunia Fierce Gale memucat dibandingkan dengan badai ini juga. Mengabaikan kesusahan angin, kekuatan dari tiga kesusahan surgawi lainnya sudah bukan apa yang dapat dibandingkan dengan putaran ke-7. Sungguh kesengsaraan surgawi, hanya memikirkannya saja membuat orang putus asa. Yeyuan mengutuk berkali-kali dalam hatinya. Tetapi kesusahan surgawi ini, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sambil menggertakkan giginya, Yeyuan langsung menuangkan 10 kali esensi surgawi dari sebelumnya. Token naga suci segera meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang. Terakhir kali, untuk berurusan dengan flas penguncian roh pemenjaraan surga, Yeyuan mengeluarkan sejumlah besar esensi surgawi dalam sekali jalan. Saat ini, esensi surgawi dalam tubuhnya sudah sangat menyusut. Tidak peduli berapa banyak esensi surgawi, itu juga hanya habis. Sangat sulit untuk diisi ulang. Dia tidak berpikir bahwa kesusahan yang melampaui masa ini sebenarnya harus menggunakan begitu banyak esensi surgawi. Pada tingkat ini, esensi surgawi dalam tubuh Yeyuan sudah tidak dapat mendukung lebih dari beberapa kali konsumsinya. Hanya saja situasi seperti ini, Yeyuan tidak punya alternatif lain juga. Tidak peduli betapa berharganya esensi surgawi itu, itu juga tidak seberharga hidupnya. Bergemuruh. Kesengsaraan empat kali lipat surgawi mendarat berturut-turut. Bahkan jika dia memiliki token naga suci yang dimilikinya, Yeyuan juga terbanting oleh gelombang energi yang sangat besar sampai dia jatuh kemana-mana. Ketika anggota klan naga melihat situasi, semua ekspresi mereka berubah secara drastis. Itu berubah bukan karena Yeyuan dikirim terbang, tetapi karena klan yang melindungi Tremor Grand Array sudah menjadi lebih dan lebih intens di bawah dampak yang mengerikan ini. Di bawah empat kesengsaraan surgawi, seluruh klan naga azure merasakan gempa bumi dan gunung bergoyang. Perasaan semacam ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ekspresi Ao Duo juga berubah, dan dia berkata kepada Long Zaitian, besiaplah untuk mengaktifkan Seven Constellation Grand Array. Klan yang melindungi Grand Array mungkin tidak bisa bertahan sampai Yeyuan selesai melampaui kesengsaraan. Ekspresi Long Zaitian berubah, dan dia berkata, ini, ini tidak mungkin, kan? Membuat para ahli dalam klan mempertahankan formasi Array, seharusnya tidak mungkin untuk menembusnya, kan? Ao Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, bocah ini pasti telah melakukan sesuatu yang melanggar Dao Surgawi. Jika tidak, pasti mustahil bagi kesusahan Surgawi mendalam Dao yang begitu menakutkan. Teruslah berkembang seperti ini, kekuatan gelombang ke-9 pasti akan menjadi tak terbayangkan. Bahkan Anda dan saya mungkin tidak bisa bertahan hidup di dalamnya juga. Long Zaitian membuka matanya lebar-lebar tetapi masih agak setengah ragu terhadap kata-kata Ao Duo. Tapi makna kata-kata Ao Duo adalah bahwa Jiking Yun ini sudah mati. Setidaknya, token Naga Suci akan kembali ke klan Naga. Baut demi baut kesusahan 4 kali lipat Surgawi mendarat, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Esensi Surgawi Ye Yuan mengalir ke token Naga Suci seperti itu gratis. Namun meski begitu, setelah 9 baut kesusahan Surgawi 4 kali lipat, luka Ye Yuan sudah sangat menakutkan. Jika bukan karena Ye Yuan menjadi kuat, hanya gempa susulan kesengsaraan Surgawi yang cukup untuk memukulnya sampai mati. Ye Yuan baru saja pulih tidak lama, dan dia berlumuran darah lagi, menjadi kekuatan yang dihabiskan. Kecuali, kesengsaraan Surgawi tidak memiliki niat sedikitpun untuk mengasihani dia. Setelah 9 baut kesengsaraan ke-9 putaran ke-8, berkas ke-5 dari kesusahan awan mulai perlahan terbentuk di langit. Pada saat ini, bahkan langit dan bumi berubah warna. Merasakan tekanan yang menakutkan itu, ekspresi Long Zaitian menjadi sangat buruk. Baru sekarang dia tahu bahwa kata-kata patriark tidak melebih-lebihkan hal-hal untuk meningkatkan alarm. Meskipun kesusahan ganda Surgawi ini tidak datang untuknya, dia sebenarnya memiliki dorongan untuk berbalik dan berlari. Kemudian tekanan Yeyuan yang terletak di tengah badai bisa dibayangkan. Ekspresi Ao Duo tidak dapat membantu banyak berubah ketika dia melihat situasi dan berteriak dengan keras, cepat. Aktifkan tujuh konstelasi membela Grand Arai. Setelah perintah Ao Duo, beberapa sinar cahaya naik dari tanah di wilayah Totem, persis identik dengan klan Macan Putih. Tujuh balok cahaya secara langsung mengembun dan membentuk Arai besar, tetapi tidak memanggil roh naga biru. Setelah tujuh rasi Grand Arai ini terkondensasi dan terbentuk, wilayah klan naga yang semula goyah juga stabil. Huuh! Dengan awan kesusahan kelima sebagai pusatnya, angin kencang tiba-tiba melolong. Pasir dan batu terbang yang tak terhitung jumlahnya ditutup. Perlahan-lahan, pasir dan batu yang berserakan itu terkondensasi bersama, menjadi lebih besar dan lebih besar. Awalnya, itu adalah bukit kecil. Belakangan, bukit kecil ini menjadi lebih besar dan lebih besar. Ye Yuan menyeret tubuhnya yang kelelahan, seluruh kulit kepalanya kesemutan ketika dia berkata dengan senyum pahit, lima elemen kesengsaraan surgawi yang lebih besar. Benar-benar berpikir terlalu tinggi padaku, Ye Yuan. Kesengsaraan surgawi semacam ini, bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik daumen dalam rilem mungkin melampaui itu? Itu juga hanya Ye Yuan. Jika itu adalah yang lain, mereka akan sudah lama dihancurkan ke dalam residu oleh kesusahan surgawi pada saat ini. Tetapi menghadapi kesengsaraan surgawi lima elemen yang lebih besar ini, Ye Yuan juga agak hancur. Bahkan jika dia memiliki token naga suci yang dimilikinya, menghadapi kesengsaraan surgawi lima elemen yang lebih besar ini, perasaan ketidakberdayaan juga muncul di hatinya. Pertarungan dengan kesusahan surgawi ini bahkan lebih menakutkan daripada saat dia menghadapi Jichanglan. Kekuatan surga dan bumi ini sama sekali bukan kekuatan manusia yang bisa menolak. Petir milik logam, itu adalah kesusahan surgawi atribut logam. Api kesengsaraan adalah kesengsaraan surgawi dengan atribut api. Es milik air, itu adalah kesengsaraan surgawi atribut air. Angin milik kayu, kesengsaraan surgawi dengan atribut kayu. Kesengsaraan surgawi kelima ini secara alami merupakan kesusahan surgawi yang memiliki sifat di bumi. Gunung tinggi yang mengjulang tinggi itu secara bertahap terbentuk, memberi orang tekanan gunung tai runtuh. Lima elemen yang berkumpul, kekuatan ini sudah sepenuhnya bukan atribut individu yang bisa dibandingkan. Lima elemen saling melahirkan. Lima elemen kesengsaraan surgawi ini berkumpul bersama, kekuatannya tidak sesederhana satu tambah satu. Patriark, apakah, apakah ini benar-benar kesengsaraan surgawi? Mengapa aku merasa seluruh dunia akan dihancurkan? Hanya pada saat ini, Long Zaitian tahu bahwa prediksi Aoduo tidak berlebihan, tetapi terlalu ringan. Tingkat kesusahan surgawi ini, dengan kekuatannya saat ini, naik juga pasti akan mati. Ye Yuan baru saja melangkah ke daumendalam, dan dia harus menghadapi kesengsaraan surgawi yang begitu dahsyat. Bagaimana masih ada peluang untuk selamat? Meskipun Aoduo sudah lama mengharapkannya, melihat kesusahan surgawi semacam itu di langit, dia juga sangat heran. Selama seratus ribu tahun, aku belum pernah mendengar siapapun yang bisa menghadapi tingkat kesusahan surgawi ini. Apa yang dilakukan Ji Qingyun untuk menarik kesusahan surgawi seperti itu? Aoduo bergumam pada dirinya sendiri. Long Zaitian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Patriark, jika sembilan baut berasal dari kesusahan surgawi seperti itu, dapatkah tujuh konstelasi Grand Arai menahannya? Aoduo menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dugaanku benar, putaran kesembilan surgawi ke sembilan ini pasti baut yang satu ini. Babs 1018 Pertemuan lima elemen, ini adalah proses perubahan kuantitatif untuk perubahan kualitatif. Itu sudah sepenuhnya berbeda dari kesengsaraan surgawi sebelumnya. Lima elemen saling memperkuat dan menangkal. Tetapi di bawah kesengsaraan surgawi, serangan balik dari lima elemen melemah ke level terendah, sementara penguatan diperkuat ke yang terbesar. Ini juga merupakan alasan mengapa setelah berkas awan kesusahan terakhir muncul, itu memberi orang perasaan menebangi langit dan menghancurkan bumi. Delapan putaran kesengsaraan surgawi di depan semua demi menyeduh putaran ke sembilan ini. Karena itu, AO2 menilai bahwa putaran kesembilan surgawi yang kesembilan ini hanya satu baut. Kesengsaraan surgawi sembilan oleh sembilan besar ini sama sekali tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Terornya sudah benar-benar tidak sebanding dengan kesengsaraan surgawi sembilan oleh sembilan utama. Kulit kepala Ye Yuan kesemutan. Kekuatan lima elemen kesengsaraan surgawi yang lebih besar ini terlalu mengerikan. Jika dia saat ini memiliki kekuatan rilem Raja Surgawi, mungkin dia bisa mencoba untuk melawannya sedikit. Tetapi kehadirannya sekarang tidak bisa menentangnya sama sekali. Bahkan jika dia memiliki artefak surgawi, itu juga tidak akan berhasil. Sama seperti Ye Yuan kehilangan semua harapan, suara Longteng tiba-tiba dikirim ke kepalanya. Ye Yuan cepat menyuntikkan Kaisarki ke dalam Fast Heaven Stella. Ye Yuan kaget, tapi tidak ada waktu untuk berpikir saat ini. Pikirannya bergerak, dan dia melarikan diri ke pagoda surga yang luas. Tapi pemandangan ini membangkitkan perhatian klan naga. Eh, kemana Ji Qingyun pergi? Mengapa dia pergi? Pernah dengar dia memiliki artefak kuasa divine spasial. Dia seharusnya bersembunyi di dalam, kan? Hanya saja, apakah ini berguna? Kesengsaraan surgawi menunjuk langsung pada seniman bela diri itu sendiri. Bahkan jika dia memiliki artefak surgawi spasial, itu juga tidak mungkin untuk menghindari kesengsaraan surgawi. Selain itu, kesengsaraan surgawi yang mengerikan, bahkan artefak kuasi ilahi mungkin harus menerima kerusakan sebagai baik, benar. Masalah Ye Yuan yang memiliki pagoda Fast Heaven sudah bukan rahasia lagi. Karena itu, semua anggota klan naga menebak kemana Ye Yuan pergi dengan sangat cepat. Hanya saja mereka berpikir bahwa Ye Yuan takut akan kesusahan surgawi dan pergi bersembunyi. Dalam sekejap, sosok Ye Yuan muncul sebelum Fast Heaven Stella. Sosok Long Teng juga muncul di sisinya dan berkata, kesengsaraan surgawi Fang Tian saat itu juga sangat menakutkan. Tetapi kesengsaraan surgawi mendalam yang mendalamnya hanya memanggil kesusahan trisurgawi, sementara Anda benar-benar memanggil lima elemen kesengsaraan surgawi secara penuh. Jelas, Long Teng juga terdiam. Ketika dia melihat putaran ketujuh kesengsaraan surgawi, dia tahu bahwa semuanya tidak baik. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, Senior, karena kamu sudah lama tahu, kamu seharusnya sudah memperingatkan aku sebelumnya. Aku akan mati seperti ini. Long Teng berkata, Anda memiliki token naga suci, melampaui kesengsaraan trisurgawi seharusnya tidak menjadi masalah. Siapa yang tahu bahwa, Anda benar-benar memanggil lima elemen kesengsaraan surgawi yang lebih besar sekaligus. Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata, sepertinya itu seharusnya karena soul suppressing pearl. Tidak ada waktu untuk berbicara omong kosong lagi, apa yang harus saya lakukan. Kaisar Anda Ki sudah melalui baptisan kesusahan empat kali lipat surgawi. Seharusnya agak kental dan cukup untuk mengaktifkan prasasti surga besar. Tembakan Kaisar Ki Anda ke dalam prasasti surga besar dan menghasilkan resonansi dengan garis keturunan Anda, dan Anda, aku akan dapat secara resmi mengaktifkan fast heaven stela. Kata Long Teng. Ye Yuan kagum luar biasa. Dia berpikir bahwa dia sudah bisa mengendalikan prasasti surga, raya. Tidak menyangka bahwa dia bahkan belum selesai mengaktifkannya sampai sekarang. Berbicara dengan jujur, mendapatkan pagoda fast heaven begitu lama, fast heaven stela benar-benar tidak banyak membantunya. Tidak heran bahkan Vien Got Jialan sangat khawatir dengan fast heaven stela. Ternyata kondisi dasar fast heaven stela untuk mengaktifkan ini telah melangkah ke Dao Rilaun Rilem. Tanpa Kaisar Ki, orang tidak bisa membuka prasasti langit yang luas sama sekali. Ye Yuan tidak berani ragu, menyuntikkan Kaisar Ki yang baru saja terbentuk di atas lautan energi esensi ke dalam fast heaven stela bersama-sama. Gemuruh. Fast heaven stela tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Seluruh fast heaven pagoda bergetar tanpa henti. Dalam sekejap, cahaya menerangi seluruh pagoda fast heaven. Pada saat ini, fast heaven pagoda tampaknya telah diaktifkan, ukurannya tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Anggota klan naga tak henti-hentinya dikejutkan oleh peristiwa tak terduga yang datang tiba-tiba. Hanya pada saat ini, apakah mereka melihat fitur sebenarnya dari artefak semu ilahi itu? Gemuruh. Sebuah pagoda besar langsung menginjak di atas tujuh konstelasi Grand Rai. Momentum luas dan mengesankan itu benar-benar menghadapi lima elemen kesengsaraan surgawi di atas cakrawala dari jauh. Tepat pada saat ini, lima elemen kesengsaraan surgawi yang lebih besar turun dengan tabrakan yang keras. Kekuatan mengerikan itu seakan menekan seluruh langit biru ke bawah. Apakah ini trik terakhir Ji King Yun? Bahkan token naga suci tidak dapat memblokirnya, apa gunanya artefak kuasi ilahi? Meskipun penampilan Fast Heaven pagoda sangat mencengangkan, Long Zaitian masih sangat menghina. Tidak ada alasan lain selain bahwa token naga suci adalah artefak surgawi-surgawi. Itu bahkan lebih mengerikan daripada artefak surgawi biasa. Artefak semu dewa belaka bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu untuk token naga suci. Bagaimana mungkin ia bisa tahan menghadapi bencana besar seperti surga dan bumi? Tapi ekspresi Aoduo sedikit tenggelam dan berkata, aku terus merasa bahwa artefak kuasi ilahi ini agak tidak biasa. Meskipun kekuatannya layak, itu masih terlalu jauh dibandingkan dengan token naga suci. Itu juga tidak berguna tidak peduli seberapa aneh, kan? Long Zaitian berkata dengan menghina. Aoduo tidak membantah. Meskipun dia juga merasa bahwa itu tidak terlalu mungkin untuk memblokir lima elemen kesengsaraan surgawi yang lebih besar, dia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tepat pada saat ini, seluruh tubuh pagoda Fast Heaven Pagoda memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, bersinar sampai semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Setelah itu, ledakan besar datang dari langit. Ekspresi Aoduo berubah, dan dia berkata, tidak bagus. Sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya semula. Detik berikutnya, Seven Constellation Grand Rai tiba-tiba terpancar dengan cahaya yang cemerlang, ingin menghentikan gempa susulan besar ini. Puh, puh, puh. Meskipun Aoduo meningkatkan kekuatan Seven Constellation Grand Rai, seniman bela diri yang sedikit lebih lemah dari klan naga masih dipukul oleh gempa susulan yang mengerikan ini sampai mereka memuntahkan darah segar dengan liar. Sosok Aoduo muncul di samping Long Zaitian sekali lagi dan segera memuntahkan setegup darah. Ekspresi Long Zaitian berubah, dan dia mendukung Aoduo saat dia berkata, Patriark! Kamu, kamu terluka! Aoduo melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, hanya sedikit cedera kecil. Kekuatan tribulasi surgawi lima elemen lebih besar ini terlalu menakutkan. Jika saya tidak memperkuat kekuatan Rai besar, mungkin ada beberapa klan siapa yang akan mati di bawah gempa susulan ini. Ekspresi Long Zaitian sangat buruk dan sudah mengutuk Ye Yuan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Orang ini sebenarnya melampaui kesengsaraan di klan naga, bukankah ini orang yang dengan sengaja menipu? Jikinyun bahwa Pang itu seharusnya sudah benar-benar mati, kan? Jika dia tidak mati, aku benar-benar ingin menambah dua tamparan yang ketat. Long Zaitian berkata penuh kebencian. Aoduo berkata, kesengsaraan surgawi dari kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa selamat? Gempa susulan akan menghilang sekaligus. Cepatlah dan suruh orang untuk mencari token naga suci. Ya, Patriark, Long Zaitian menyuarakan persetujuannya. Saat ini, cahaya di langit belum menghilang. Orang-orang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di langit. Tapi ada satu hal, di bawah kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan, Ye Yuan sudah pasti bebek mati. Dan kelima berkas awan kesusahan yang mengerikan itu saat ini tengah menghilang perlahan. Tekanannya menjadi semakin ringan, baru pada saat itulah anggota klan naga menghela nafas panjang. Mengalami lima elemen lebih besar kesengsaraan surgawi dalam jarak sedekat itu, mereka benar-benar sudah muak dengan itu. Hal semacam ini, tidak masalah untuk melihatnya. Dipengaruhi oleh kesengsaraan surgawi, hal semacam ini, terlalu mengerikan. Kalau bukan karena Patriark, yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di klan naga hari ini. Segera, awan kesusahan tersebar dan menghilang, sementara cahaya keemasan yang dikeluarkan oleh pagoda langit luas secara berangsur-angsur menghilang dan menghilang. Saat itu ketika cahaya benar-benar hilang, semua anggota klan naga melemparkan pandangan mereka ke langit dengan rasa ingin tahu. Kemudian, mata mereka menjadi piring lebar. Bab 1019. Ini, ini tidak nyata, kan? Kami mengaktifkan Seven Constellation Grand Rai, dan masih ada begitu banyak orang yang terluka. Dia, dia sebenarnya baik-baik saja. Setelah kaget, para ahli klan naga semua menghela nafas kagum. Ketika semuanya menghilang, bayangan hitam yang tinggi dan lurus berdiri di udara. Meskipun seluruh tubuhnya dipenuhi luka, momentumnya yang mengesankan masih mengejutkan. Lima elemen kesengsaraan surgawi sebenarnya dihapus oleh Ye Yuan. Ini, bagaimana ini mungkin? Patriark, ini, ini, aku tidak akan melihat yang salah, kan? Long Zaitian tergagap untuk waktu yang lama sebelum memilah kata-katanya. Aoduo juga memiliki ekspresi keheranan dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak melihat salah, dia benar-benar berhasil. Sepertinya artefak semu ilahi itu benar-benar memiliki aspek aneh. Long Zaitian berkata dengan kaget, lima elemen kesengsaraan besar surgawi yang bahkan token naga suci tidak bisa blokir, apa hak artefak semu surgawi itu untuk menahannya. Aoduo tidak menjawab Long Zaitian, karena dia juga tidak tahu. Tapi dia bisa memastikan bahwa setelah cahaya tanpa batas itu, sesuatu yang tidak biasa pasti terjadi. Pada saat ini, Kaisarki di tubuh Ye Yuan melonjak. Melalui tempering Gritter Five Elements Heavenly Tribulation, Kaisarnya Kijau lebih kuat dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Baru saja, dia menuangkan Kaisarki ke dalam Fast Heaven Stellar. Fast Heaven Stellar sebenarnya langsung terbang jauh dari pagoda Fast Heaven dan bertabrakan bersama dengan Gritter Five Elements Heavenly Tribulation. Tapi semua ini disembunyikan oleh cahaya pagoda Fast Heaven. Serangan ini, Fast Heaven Stellar memiliki kemenangan tanpa cacat. Memperoleh Fast Heaven Stellar begitu lama, Ye Yuan benar-benar merasa bahwa Fast Heaven Stellar untuk pertama kalinya. Dan saat ini, antara Ye Yuan dan Fast Heaven Stellar, jejak koneksi samar-samar juga didirikan. Hanya saja ada banyak orang yang menatap Ye Yuan saat ini, dia juga tidak bisa menyelidikinya secara mendalam. Jikinyun, kamu benar-benar berani untuk melampaui kesusahan besar di wilayah Totem Clan Nagaku. Bagaimana kamu memohon, suara ao duo seperti bel besar, langsung menyebar. Alis Ye Yuan berkerut dan dia baru saja akan berbicara ketika sosok Long Teng tiba-tiba muncul dan memukulinya, hal kecil yang keliru, untuk apa anda berteriak dan bertengkar. Saat Ye Yuan mendengar, dia senang. Long Teng tetap tidak aktif sepanjang setelah kembali ke klan. Saat ini, sepertinya dia akhirnya akan mengaktifkan postur mode. Di tempat lain, roh artefak seperti Long Teng benar-benar tidak memiliki banyak modal untuk menjadi sombong. Tapi di klan naga, Long Teng praktis keberadaannya tak terkalahkan. Melayang selama 50 ribu tahun, penelitian Long Teng tentang metode budidaya dan teknik bela diri ras naga telah hampir mencapai puncak kesempurnaan. Tidak peduli seberapa kuat artis bela diri perlombaan naga, kekuatan yang bisa mereka lepaskan di depannya juga kurang dari 10 persen. Tapi saat kata-kata Long Teng diucapkan, seluruh klan naga dilemparkan ke dalam kegemparan. Di mana orang ini muncul. Untuk benar-benar berani memanggil Patriarch hal kecil. Apakah ini membuang hidupnya? Orang ini memandang rendah Azure Dragon Patriarch saya, kejahatannya layak 10 ribu kematian. Ji King Yun itu hampir membawa bencana besar ke klan saya. Sekarang, dia membiarkan beberapa orang yang membingungkan untuk menghina Patriarch, benar-benar lelah hidup. Ekspresi Ao Duo juga hitam sebagai bagian bawah pot. Dia telah mengambil alih klan naga selama beberapa ribu tahun, kapan dia dipandang rendah seperti ini dan dimarahi oleh orang-orang sebelumnya. Hal kecil. Sebenarnya masih ada seseorang yang berani memanggilnya seperti itu di dunia ini. Awalnya, Ji Yuan hampir membawa bencana besar ke klan naga, Ao Duo sudah sangat frustrasi. Pada saat ini, beberapa pria yang berpura-pura misterius tiba-tiba muncul. Bagaimana dia masih bisa menanggungnya? Bertingkah sembrono dan membabi buta. Ekspresi Ao Duo berubah dingin, dan teknik bela diri balap naga yang tak tertandingi ditembakkan ke arah Longteng. Langkah ini tidak bisa dikatakan tidak kuat. Serangan dari pembangkit tenaga Poit Mystic Realm, tidak peduli seberapa santai, juga bukan apa yang rata-rata orang bisa lawan. Namun, Longteng meniru dengan tepat dan menyerang balik begitu saja dengan gerakan yang sama persis. Tidak ada suara tabrakan yang mengguncang bumi. Serangan Ao Duo padam seperti itu. Melihat adegan ini, murid-murid semua mengerut, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Ao Duo jelas bukan eksistensi yang tak terkalahkan. Tetapi di seluruh dunia surgawi, seseorang yang bisa membasmi serangannya begitu saja belum muncul. Bahkan sepuluh Raja Surgawi Agung tidak bisa mencapai ini juga. Semua anggota klan naga melihat siluet hitam di langit dengan kejutan yang luar biasa. Patriark, orang ini, adalah pakar misterius yang aku sebutkan sebelumnya. Tidak mengira itu. Tidak berpikir bahwa bahkan Patriark tidak dapat mengalahkannya. Pada saat ini, Ao Jianbo berlari keluar entah dari mana. Mendengar kata-kata ini, Ao Duo juga sangat terkejut. Menghubungkannya dengan kata-kata Longteng katakan sebelumnya, bisakah orang ini menjadi senior dari klan naga? Tapi dia tidak bisa memikirkan kekuatan senior klan naga mana yang begitu kuat. Inju naga penguasa surgawi ini masih tidak buruk, jauh lebih kuat daripada bocah nakal di sampingmu. Hanya saja, masih belum sempurna. Suara Longteng terdengar sekali lagi dengan arogan, menarik gelombang tatapan si Delong. Orang ini sangat sombong, untuk benar-benar mulai memberi kuliah pada Patriark klan Azure Dragon. Namun, ia tampaknya benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong. Hanya senior mana dari klan Nagakuyang, yang mulia, karena kamu kembali ke klan, mengapa tidak menunjukkan kepada orang-orang wajah asli kamu? Dengan ini, Ao Duo juga menjadi tenang dan tahu bahwa dia agak gegabuh. Karenanya, nadanya ketika berbicara juga menjadi sedikit lebih ramah. Longteng berkata dengan tenang, aku hanya tidak memberitahumu. Lebih baik biarkan senior keluargamu berbicara denganmu. Kalian semua yang bermarga Ao, tidak ada di antara kalian yang baik. Wajah Tuao Duo yang baru saja meredah segera tenggelam lagi. Tapi saat itu, sosok lain muncul di depan semua orang. Pena Tua Teng, kata-katamu juga agak terlalu menyakitkan, kan? Setidaknya aku, Ao Kian, selalu berdiri di sisimu. Ao Kian berkata dengan wajah pahit. Huh, insiden yang terjadi di klan saat itu, kalian semua, kecil itu, semuanya masih belum bisa menyelesaikannya. Kalau tidak, siapa yang kau pegang teguh masih sulit mengatakannya. Longteng berkata dengan mendengus dingin. Ao Kian dikalahkan dan berkata dengan tak berdaya, Pena Tua Teng, masalah ini telah berlalu bertahun-tahun, mungkinkah orang tua anda masih tidak bisa membiarkannya meluncur? Hehehe, biarkan meluncur. Longteng tertawa dingin, tetapi menutup mulutnya dan tidak berbicara. Sementara pada saat ini, ekspresi Ao Duo menjadi jelek, mulutnya terus bergumam, Ao Kian, Ao Kian, nama ini sangat akrab. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan memandangi sosok Ao Kian dengan tak percaya ketika dia berkata dengan takjub, kamu. Apakah kamu yang dikenal sebagai penatua kepala klan naga terkuat 40 ribu tahun yang lalu? Ao Kian. Ao Kian agak terkejut dan berkata, hehehe, tidak berpikir bahwa bertahun-tahun telah berlalu, sebenarnya masih ada orang yang mengingat saya, orang tua ini. Anda bermarga Ao juga, sepertinya dalam hal senioritas, Anda harus memanggil saya kakek geat Anda. Mendengar Ao Kian mengakuinya secara pribadi, keterkejutan Ao Duo tidak bisa lebih besar. Ao Kian adalah sosok legendaris dari 40 ribu tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di klan? Patriark, orang ini, melihat ekspresi Ao Duo, Long Zaitian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ao Duo menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kejutan di dalam hatinya sebelum berkata perlahan, dalam 100 ribu tahun ini, klan Nagaku memiliki dua zaman berkembang yang hebat. Usia berkembang pertama adalah 50 ribu tahun yang lalu. Di era itu, tujuh Void Mystic Power Houses muncul pada saat yang sama. Usia berkembang kedua adalah 40 ribu tahun yang lalu. Lima Power Houses Void Mystic muncul di era itu pada saat yang sama. Dan Ao Kian adalah, yang terkuat selama era itu 40 ribu tahun yang lalu. Dan juga kepala generasi itu yang lebih tua. Babs 1020 Saat kata-kata Ao Duo keluar, wajah Ao Jianbo dan Long Zaitian berubah. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana sosok dari 40 ribu tahun yang lalu akan muncul di depan mata mereka. Meskipun masa hidup Ras Naga jauh lebih lama dibandingkan dengan Ras Manusia, itu pada masa paling-paling juga hanya sekitar 20 ribu tahun. Lalu apa yang terjadi pada apa yang penatua legendaris ini di depan mata mereka? Bukankah itu berarti bahwa dibandingkan dengan Patriark saat itu, dia bahkan lebih Long Zaitian berkata dengan takjub. Ao Duo menganggup dan berkata, jika dia benar-benar leluhur tua Ao Kian. Kecuali, leluhur tua Ao Kian adalah sosok dari 40 ribu tahun yang lalu, bagaimana mungkin dia bisa hidup sampai sekarang? Ao Kian tidak marah dan berkata dengan senyum tipis, sepertinya orang tua ini masih memiliki prestise. Hanya saja, jadi bagaimana jika 40 ribu tahun? Anda semua tahu bahwa orang terkuat 40 ribu tahun yang lalu adalah orang tua ini, lalu apakah kalian tahu siapa orang terkuat di era itu 50 ribu tahun yang lalu? Ao Duo bukan idiot. Dia benar-benar langsung bereaksi terhadap siapa yang dibicarakan oleh Ao Kian, dan tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan ekspresi kaget. Maksudmu, dia, dia, mustahil, sama sekali tidak mungkin, ekspresi Ao Duo sangat berubah. Sikap seorang patriark semuanya hilang pada saat ini. Kedua orang ini sama-sama tokoh yang sudah lama tenggelam dalam catatan sejarah. Tapi sekarang, mereka muncul di depannya hidup-hidup. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Meskipun dia tidak mau mempercayainya dari lubuk hatinya, selain dari orang itu, siapa lagi yang bisa mengembangkan teknik bela diri Ras Naga menjadi kesempurnaan seperti itu? Hanya saja langkah yang dipamerkan orang berjubah hitam sebelumnya, itu tidak hanya membutuhkan bakat yang tak tertandingi, itu bahkan membutuhkan akumulasi waktu. Dengan ini, orang berjubah hitam itu benar-benar sangat mungkin menjadi orang terkuat 50 ribu tahun yang lalu, Long Tang. Patriark, siapakah orang berjubah hitam itu? Apakah dia benar-benar hebat? Ao Jianbo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Rahasia semacam ini, hanya Ao Duo, Bapak Bangsa ini, yang tahu. Mereka semua, orang-orang ini, bahkan Kepala Penatua Long Zaitian, juga tidak menyadari. Melihat ekspresi Ao Duo, Ao Jian berkata dengan senyum tipis, sebenarnya, kamu sudah percaya pada hatimu, kan? Dalam 50 ribu tahun ini, untuk dapat memolah semua teknik bela diri ras naga sampai batas, terlepas dari Tuan Long Tang, siapa lagi yang bisa ada? Long Tang, Long Tang, leluhur lama Long Tang, yang dikenal sebagai jenius nomor klan naga dalam 100 ribu tahun ini. Dia, bukankah dia pengkhianat klan naga? Long Zaitian merasa bahwa nama ini sangat akrab pertama, tetapi tiba-tiba menyadari dan memikirkan nama Long Tang. Heh, pengkhianat. Ao Sing Han, benda sialan itu benar-benar tidak tahu malu. Lupakan saja, kalau begitu, anggap saja orang tua ini menjadi pengkhianat. Tetapi gelar jenius nomor 1 dalam 100 ribu tahun ini, orang tua ini tidak pantas mendapatkannya itu. Long Tang berkata dengan dingin. Setelah bertahun-tahun, Long Tang sudah lama melupakannya. Ao Sing Han sudah mati untuk siapa yang tahu berapa tahun. Patriar klan naga juga telah mengubah beberapa batch sudah. Dia tidak bisa membangkitkan semangatnya untuk tawar-menawar dengan para junior ini. Pena tua Tang, selain kamu, siapa lagi yang pantas mendapatkan gelar ini? Ao Kian bahkan berpikir bahwa Long Tang bersikap rendah hati. Tapi Long Tang berkata sambil tersenyum, sebelum bertemu Ye Yuan, pria tua ini benar-benar layak mendapatkan gelar ini. Tapi sekarang, gelar ini secara alami harus kembali ke tuanmu. Kata-kata Long Tang mengejutkan semua orang. Termasuk Ao Kian, tatapan semua orang berbalik ke arah Ye Yuan dengan heran. Gelar Long Tang yang jenius nomor satu dalam 100 ribu tahun mampu beredar hingga hari ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya bakatnya. Tapi dia benar-benar menyerahkan gelar ini kepada Ye Yuan sepenuhnya dengan sukarela. Tapi, Ye Yuan hanyalah manusia. El Lord Long Tang, Ye Yuan dia hanya manusia, kata Ao Jianbo. Long Tang berkata dengan jijik, jadi bagaimana jika dia adalah manusia? Ye Yuan bukan hanya jenius nomor satu dalam 100 ribu tahun, mengatakan bahwa dia jenius nomor klan naga dalam sejuta tahun sama sekali tidak berlebihan. Semua orang bingung dan tiba-tiba merasa bahwa Long Tang benar-benar gila, hanya tahan terhadap alasan. Pena tua Tang, bukankah itu sedikit terlalu banyak? Meskipun Ye Yuan adalah tuanku, untuk mengatakan bahwa dia jenius nomor klan naga dalam sejuta tahun, itu terlalu berlebihan, kan? Ao Jian tidak bisa lagi mendengarkan. Meskipun Ao Jian dan Long Zai Tian dan yang lainnya tidak membantah karena prestise Long Tang, ketidakpercayaan ditulis di seluruh wajah mereka. Meskipun Ao Jian melayani Ye Yuan sebagai tuan, dia tidak menghilangkan pikirannya sendiri. Dia mengakui bahwa Ye Yuan tangguh. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia adalah jenius nomor satu klan naga dalam sejuta tahun, ini terlalu konyol. Gelar seperti itu bukanlah yang dapat ditanggung siapapun. Heh, Orang tua ini adalah seseorang yang seharusnya sudah mati sejak lama. Kenapa aku harus menembak mulutku di depan kalian semua, junior ini? Apakah anda semua berpikir bahwa token naga suci bagaimanapun akan mengakui seorang guru seperti kalian bodoh? Apakah anda semua berpikir bahwa masalah benar-benar terjadi dengan batu blut soul klan macan putih? Kata-kata Long Tang tidak menyayangkan perasaan orang lain sedikitpun dan penuh cemohan. Bagaimana bisa orang-orang ini tidak merasakan keistimewaan, Ye Yuan? Hanya saja mereka tidak mau mengakuinya dari lubuk hati mereka. Tapi, Tapi Jikinyun dia adalah manusia setelah semua. Koneksi apa yang dia miliki dengan klan Azure Dragon saya, Ao Duo akhirnya tidak bisa menahan bantahan. Dia merasa bahwa Long Tang sedang memperbaiki nama Jikinyun. Long Tang diusir dari klan naga saat itu dengan reputasi pengkhianat. 50 ribu tahun telah berlalu, ia membawa Jikinyun ke panggung kambek. Tujuannya sudah jelas. Apa yang terkutuk adalah bahwa Jikinyun sebenarnya memiliki token naga suci di tangannya. Menurut ajaran leluhur, pemilik token naga suci adalah penguasa klan naga. Lalu dia, leluhur ini, canggung. Yeyuan menggenggam token naga suci dan membawa Long Tang dan Aokian, Dua senior ini dengan senioritas yang membuat orang-orang ketakutan sampai mati, kembali ke klan. Ini benar-benar mengerikan. Satu-satunya alasan sekarang adalah bahwa Jikinyun adalah manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa menjadi patriark klan naga? Long Tang berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, ketika token naga suci mengakui Yeyuan sebagai tuan, Aku sama terkejutnya denganmu. Sepanjang jalan sampai dia memasuki tanah roh leluhur klan macan putih Dan melihat roh leluhur suci macan putih, Apakah lelaki tua ini tahu? Mengapa token naga suci akan memilihnya? Karena dia adalah dari, Ataphism Dragon Soul. A. Ataphism Dragon Soul Saat ketiga kata ini keluar, Kepala beberapa orang lainnya bergemuruh, Hampir akan meledak. Ataphism Dragon Soul, Itu adalah keberadaan legendaris yang mampu mencapai ketinggian naga leluhur. Bagaimana mungkin manusia memiliki ataphisme Dragon Soul? Penatua Tang, Ini, Ini tidak boleh bercanda tentang. Aokian membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan ragu. Long Tang berkata dengan dingin, Bercanda tentang. Saya hanya bertemu Yeyuan selama belasan tahun. Jika bukan karena ataphisme Dragon Soul, Bagaimana mungkin gelombang naganya melatih ke peringkat roh tahap akhir? Jika dia bukan dari ataphism Dragon Soul, Atas dasar apa token naga suci mengakui dia sebagai tuannya? Pikiran empat orang jatuh ke dalam keadaan lamban Dan tidak kembali ke akal mereka untuk waktu yang lama. Berita yang dibawa Long Tang memberi mereka dampak psikologis yang luar biasa. Ataphisme Dragon Soul adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada fisik harimau putih sempurna. Itu hanya ada di legenda. Selama satu juta tahun, Belum pernah terdengar ada orang di klan naga yang memiliki ataphisme Dragon Soul. Karena itu, Sama sekali tidak ada cara untuk mengidentifikasi itu juga. Tapi mendengar Long Tang berkata begitu, Sepertinya terlepas dari ataphisme Dragon Soul, Tidak ada penjelasan sama sekali. Jika kamu tidak percaya, Itu juga sangat sederhana untuk memverifikasi kata-kataku. Selama kamu membiarkan Ye Yuan memasuki tanah roh leluhur klan naga, Hasilnya akan jelas, Long Tang berkata dengan dingin. Selamat menikmati. Selamat menikmati.